di tempat saya tidak ada masalah selamat menikmati terima kasih 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 selamat terima kasih 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 jadi terima kasih terima kasih nanti saya terima kasih 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 nanti terima kasih 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 supaya dibenar terlebih dahulu, setelah itu di-publish ulang itu sudah pasangan. Itu bisa, jadi di-publish, eh salah. Setelah itu Ibu perbaiki semua dulu yang salah mana-mana, terus di-publish ulang. Jadi nanti bisa di-edit pada web tertentu, bisa di-edit, lalu di-publish atau di-upload ulang. Kira-kira seperti itu Ibu dan Ida, bila Ibu masuk ke dalam presi ini mungkin bagus sekali. Bagi next video. Bawa jawabannya. Kemudian di sini ada dari Ibu Dian, mungkin juga ada beberapa peserta yang juga bingung. Nah, di sini Budian setelah menyelesaikan P1, tapi hasil di-progress tidak tampil. Nah, apa ada Bapak Chris? Oke, untuk Budian, itu progress memang tidak tampil di bagian... Memang tidak tampil di bagian progress-nya, di bagian progress ini memang tidak tampil, namun data tersebut masuk ke dalam sistem kami. Jadi ada sistem admin, nanti data-data tersebut yang Bapak Ibu sudah rajakan itu akan masuk. Di atas seperti itu. Dari Ibu Diasi 467, pada meng-progress, ada singkatan HW dan MEP. Apakah maksud berduanya, Pak? Oke, saya coba lihat terlebih dahulu. Seperti ini. Ini adalah... Oke. HW dan ini. Nah, ini untuk menu progress ini di-firokan saja. Pada menu progress ini silakan, Bapak Ibu, silakan-firokan saja tidak masalah. Karena kita melihatnya tidak ada progres. Nanti tugas-tugas... ...kuis-kuis yang Bapak Ibu kerjakan itu masuk ke sistem admin langsung. Jadi di sini memang tidak ditampilkan oleh kami. Karena seperti itu, Ibu Bapak. Saya itu dari... Pak Moh Ahsan. Oke, dari Pak Moh Ahsan. Mohon pencerahan terkait penggunaan format factory. Apakah hasil aplikasi SOM bisa digunakan dalam konten digital Apple. Nah, untuk format factory itu sendiri, itu aplikasinya yaitu untuk menformat... Atau yang menformat... ...video yang dari SOM. Screencast Romantic maupun video-video nya. Atau video yang Bapak Ibu... ...buka atau download dari YouTube maupun itu. Itu di-format... ...menjadi ukurannya... Nanti ukurannya akan kami share, karena saya lupa. Untuk menformat ukuran dan kualitasnya. Dan video tersebut, setelah di-format menggunakan format factory... ...nanti bisa dimasukkan ke dalam... ...konten atau digital Apple. ...kira-kira seperti Ibu-Ibu. Eh, Bapak Mas, Bapak Moh Ahsan. Nah, ini. Ternyata Ibu, Bapak installnya? Selanjutnya, tanya diskusi. Kalau si Gilbindah Senama sudah di-install, bagaimana Bapak? Nah, yang pada sesi ini, silahkan Bapak Ibu install terlebih dahulu. Untuk lanjut ke sesi berikutnya nanti saja. Yang penting, install aplikasi, semua aplikasinya. Terus, silahkan lihat di... ...apa tadi, di Siamarket, Siamarket.grg, bisa dilihat-dilihat di situ. Lalu, baca buku di kita sebagai contohnya. Lalu, bisa dicoba-coba terlebih dahulu saja. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Untuk... ...sesi Gilbindah yang jawabannya ini. Ini cukup... ...nya dari... ...diskusi. Ini saya kembalikan kepada Bapak Bima, ...bila ada yang mau ditanyakan secara langsung. Selamat, Bapak Bima. Baik. Baik, selanjutnya... Kita mau... Sekarang langsung masuk tanya-tanya sahabat saya. Ya, semuanya saja. Oh, belum. Saya mau masuk, mau masuk tanya-tanya. Ya, sudah. Nah... Sekarang kita juga masuk untuk yang didiskusi, semua sudah terjawab. Selanjutnya kita coba... ...membuka pertanyaan yang ada di chat pada leges. Sudah, saya tercatat dulu. Sudah, saya tercatat dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak Bima sedang mencari yang sedang bertanya. Mungkin, ini... Si, 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 si. Jangan sampai lupa Bapak Ibu Silakanlah dari nantinya Di Matri 1 Matri 2 Bila Bapak Ibu Belum membuka Matri 1 Matri 2 Terus Bawa Pak Bu Ernie Kaltara Terus Di bawah Diskusi Di bawah terus Pak Suaranya Perlah sekali Bisa tidak dititakan Suaranya Halo Bapak Di bawah Pak Di bawah diskusi ada Pertanyaan dari saya Baik Selanjutnya Di sini ada pertanyaan dari Ibu Dan Matri 1 Matri Sepertinya belum jelas mungkin atau tadi Terlewat Atau kurang begitu Mengenai aplikasi Selain Ideal Selain Ideal Selain Ideal Pinter di Android Mungkin bisa mengulang Bahwa abis tadi yang di Playstore Untuk Playstore Untuk Playstore Silakan Bapak Ibu Bila belum menginstalnya Ideal Reader Maupun Moon Reader Nanti saya sarankan Bapak Ibu Menginstall yang namanya aplikasi Moon Reader Silakan dititikan aja Nanti Moon Reader Seperti ini Setelah itu Pilih yang Moon Reader Yang di versi gratis aja Setelah itu silakan pasang Di sini saya menggunakan versi website nya Karena saya Tidak menampilkan versi Smartphone Android Jadi nanti Bapak Ibu Untuk yang menggunakan Smartphone Android Silakan install Moon Reader Karena seperti ini Tandanya seperti ini Ini tanggalnya Sangat menarik Dan Lampang digunakan Fiturnya juga bagus Seperti buku Nah kayak gini Seperti ini Sampai yang sangat menarik Baik Selanjutnya Yaitu pertanyaan Dari Ibu Dwi Ani Agustin Mengenai Apakah Buku digital Yang akan dibuat oleh peserta ini Harus Buku yang Diharuskan untuk Materi pembelajaran Atau boleh karya tulis Dwi Ani Agustin Tengah siapa Dengan Ibu Dwi Ani Agustin Dari SMPN Satu Ejelalu Satu Kalipuro Nah untuk buku 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 digital Ini Apa maksudnya Mengenai buku digital Yang dibuat Apakah Harus buku Buku pembelajaran Atau boleh karya tulis Dari Ibu Itu Bebas untuk Pelajaran ini Ibu dapat Menggunakan karya tulis Maupun Buku pembelajaran Siswa Itu tidak apa-apa Buku pembelajaran Maupun karya tulis Jadi kita Tidak membatasi Buku Buku Pembelajaran Sajang Maupun karya tulis Untuk pada Pelatihan ini Bagaimana itu Apakah sudah jelas Atau Ada yang Dibingungkan Dengan Ibu Siapa ini Ibu Ani Ibu Ani Ibu Ani Bagaimana Bukan I Selamat malam Bukan I Ibu Ani Halo Selanjutnya Pertanyaan Dari Ibu Emi Non Hayati Dari Srin Karya Habisota Ibu Jakarta Ya Pak Mengenai Rekaman Rekaman Pelatihan Di MWC Sebenarnya Rekaman Vicon ini Tidak ada Di MWC Tapi Penjelasan Dari Bapak Chris Tadi Itu semua Sudah mencakup Yang ada Di Materi-materi Pada Postware Di Di MWC Jadi Jika Nanti Ada Ketinggalan Dan Kurang Paham Bisa Masuk Kembali Untuk Membaca Kadir Yang ada Vicon Vicon Atau Jika ada Yang bingung Bisa Menanya Tanya Nanti Vicon Di MWC Karena Untuk Vicon Hari Ini Jadi Ada Team Kami Yang Juga Mereka Kegiatan Vicon Kita Di Sesi Pertama Ini Yang Nantinya Juga Beri Laptis Bilang Bahwa Video Nanti Kita Akan Kita Share Nanti 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 Akan Kita Share Di Vicon Laptop Ini Video Tersebut Video Yang Direkami Pada Sesi Satu Ini Akan Kita Masuk Dalam Youtube Dan Link Youtube Kita Bambingkan Ke Grup Grup Yang Grup WhatsApp Kita Selanjutnya Disini Dari Ibu Pus Nendari Mengenai Buku Digital Yang Akan Dibuat Itu Adalah Tentang Mata Pelajaran Matematika Jadi Ada Simbol Simbol Terkentu Dan Formula Yang Harus Dipasang Itu Bagaimana Pak Oke Bukan Pak Ibu Kusnendari Kusnendari Oke Untuk Ibu Kusnendari Nanti Untuk Matematika Maupun Kimia Yang Di Dalamnya Ada Rumus Rumus Nanti Ibu Kusnendari Bisa Itu Akan Kita Bagikan Pada Sesi Yang Ketal Tidak Dua Atau Tidak Saya Lupa Maaf Nanti Akan Kita Bagikan Cara Memasukkan Rumus Rumus Atau Rumus Maupun Fungsi Fungsi Yang Ada Di Matematika Maupun Fisika Tidak Tidak Itu Akan Masuk Kedalam Sertifik Kedua Tidak 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 Seperti itu Ibu Kusnendari Apakah Ada Kurang jelas Atau Udah Paham Ibu Kusnendari Selanjutnya Disini Yaitu Dari Dari Bapak Deskalino Apakah Buku Digital Ini Ada ISBN Untuk Bapak Deskalino Apakah Buku Digital Ada ISBN Jadi Untuk Buku Digital Ini Dekat Kami Mengharapkan Ada ISBN Jadi Bapak Ibu Yang Misal Dari Instansi Sekolahan Maupun Instansi Itu Silahkan Mengajukan ISBN Itu Nanti Akan Kami Itu Akan Masuk Ke Sesi Maaf Saya Cek Dulu Digital Itu Ya Materi Yang Kedelapan Ke Sesi Ke Empat Nanti Kami Bahas Sama-sama Untuk Pengajuan Pendaftaran Bantuan Kita Dan ISBN Itu Akan Masuk ke Sesi Pengat Bapak Distalino Jadi Nanti Buku tersebut Kita Usiapkan Dan Bapak Usiapkan Ada ISBN Bapak 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 Bistalino Bagaimana Bapak Bistalino Bapak Bistalino Ini ada Ibu Deni Pun Ke sejarah ayo yaitu apakah kreatium hanya untuk kegelung bagaimana dengan menggunakan mesin untuk menggunakan mesin untuk menggunakan mesin untuk menggunakan mesin ibu dapat meng-install namanya nah namanya e-pub reader ibu bisa cek nanti ini namanya e-pub reader kita coba cek aja di sini e-pub reader namanya untuk e-pub reader yang ini advance nya yang paling atas e-pub reader nah nanti tinggal ibu ibu dani puji tinggal pilih add to Firefox aja pilih install pilih install nah seperti itu untuk Firefox namun bila ibu menggunakan chrome nanti bisa di-install yang namanya ready nah ini nah ini ini adalah e-pub nya nah ini kalau e-pub nya sudah di-install nanti ada di bagian poncok kanan atas di bagian sini itu ada buku icon buku sudah bisa di-click saja nah ini nanti aplikasi e-pub reader nya aplikasi e-pub reader nya sudah terinstall berarti kalau sudah seperti ini di atas seperti itu ibu benny kuji dari matalam bahkan ada yang lain apa apa kecilan atau orang jelas bagaimana ibu benny kalau ada oke ini bisa di-next kita nanya selanjutnya selanjutnya disini ada pertanyaan dari bapak Denny Cendrianto kalau file animasi flash bisakah disisirkan di CD oke pak untuk aplikasi flash ya dapak Denny Cendrianto untuk aplikasi flash aplikasi flash itu tidak dapat dimasukkan ke dalam buku digital atau CD nah e-pub itu hanya dapat menerima dalam bentuk format mp3 ataupun lagu maupun mp4 video kita kan hanya itu aja untuk e-pub nya punya format mp4 mp3 oog hanya itu aja bapak denny Cendrianto halo bapak Denny halo bapak Denny halo bapak Denny halo ya iya bagaimana pak penjelasan dari bapak tadi apakah sudah cukup paham oke cukup ya cukup paham terima kasih iya sama-sama kak Denny oke sekarang semangat dari ibu eni katarina yaitu mengenai untuk pembuatan buku digital ini apakah kita bisa mengambil dari buku yang sudah diterbitkan pak ya dari untuk ibu Ernie ibu tidak dapat atau jarang mengedit atau mengambil buku yang sudah diterbitkan atau yang sudah diterbitkan untuk diterbit ulang karena itu ada apa yang namanya disini saya lupa maaf saya coba di youtube oke nah disini contohnya ini ini tutorial buku digital ini ada autornya jadi sudah kelihatan dari ihwan syahbana jadi dimohon jangan mengambil mengambil buku yang sudah diterbitkan karena itu sudah dilarang kira-kira kira-kira seperti itu ibu Ernie ibu Ernie halo ini halo ibu Ernie katarina halo halo ya bagaimanapun sudah cukup paham nah maksud saya begini misalnya kita tahu ada buku tapi bukan buku digital apakah bisa diformat menjadi buku digital Pak bisa apa enggak gitu oh gitu itu tidak sebenarnya tidak bisa tidak bisa karena yang pertama ribet ribet dari buku yang buku tebal misalnya buku tebal 100 halaman nah itu diubah jadi BDR itu maka waktu banyak dan yang kedua itu sudah ada hak atau lisensinya jadi sudah tertanam buku tersebut sudah jadi hampirnya penyebitnya seperti itu ibu oh gitu kalau begitu kita harus buat gitu ya pak ya jadi mengarang apa kemudian itu dibuat menjadi buku digital begitu ya pak iya ibu kira-kira seperti itu atau misal ibu sudah punya sebenarnya ada ee buku udah udah pernah bikin makalah atau buku yang masih dalam bentuk text word itu nanti bisa digunakan atau bisa digunakan jadi buku digital oh gitu nah kemudian untuk misalnya halamannya itu minimal berapa bagaimana pak misalnya ya untuk buku digital ini atau dalam latihan ini tidak dibatasi ibu untuk minimal maksimal jadi mungkin minimal mungkin 10 halaman kali ya dan maksimalnya tidak tidak dibatasi enggak masanya kan kita masih belajar gitu kalau misalnya buat apa gitu ya ya sedang mungkin ya 10 halaman setengah halaman sebenarnya enggak 10 halaman cukup 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 ya cukup ya mungkin sekitar seperti jurnal ya mungkin sekitar ya 10 atau minimal minimal 5 halaman minimal 5 halaman tapi di dalam 5 halaman itu belum ada yang namanya cover atau tampilan kayak apa cover buku atau apa yang data isi itu belum masuk jadi jadi hanya isinya saja enggak ya pak yang 5 itu enggak ya iya 5 isinya saja jadi ibu dapat ngasih gambar video di sepulang benar kalau betulah terasa kekulan kami terasa seperti itu ibu ini pak kan kapan hari kan bisa ya misalnya animasi drawing itu juga enggak bisa dimasukkan kalau kan tadi bapak ada yang bertanya menggunakan apa animasi flash tapi kalau yang apa video script itu enggak bisa dimasukkan juga untuk ibu mengikuti animasi drawing ya iya sudah iya sudah sudah nah itu animasi drawing itu nanti pod booknya ada video kan ya ibu iya 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 video itu video itu dapat dimasukkan ke dalam buku digital ini jadi tidak masalah ibu tidak masalah masalahnya iya masalahnya kan gini dalam apa itu pembuatan kan saya guru matematika enggak pak itu kan dalam video itu ada simbol-simbol dan seterusnya tapi tidak ada masalah ya dimasukkan karena sudah dalam bentuk video gitu ya ya tidak masalah diperjilatkan menggunakan video tersebut yang ada di pelancaran mas Jalim ya untuk simbol sendiri memang yang kita diharuskan masuk ke kontennya saya sebut, kalau di video ini tidak masalah oh tidak masalah di jambar pun tidak apa-apa dan bagaimana Bu Eni atau pertanyaan lain ya nanti mungkin ke depannya sekarang cukup sudah, terima kasih Pak selanjutnya disini ada dari dari Ibu Endra Iryani dari hasil akhir dari kursus buku digital ini apakah memang untuk hanya membuat buku digital Kajawa hasil akhirnya iya hasil akhir hasil akhirnya ini Ibu, Bapak Ibu diharapkan dapat membuat buku digital buku digital yang beruntuk semak e-pop dan di dalamnya ada semak video, audio terus cover yang menarik nanti buku digital itu adalah sebagai hasil pengumpulan tugas terakhir yang lainnya akan dijadikan sebagai sertifikat elektrosertifikat kirakan seperti Ibu Ibu Endra Iryani Ibu Endra Iryani bagaimana Ibu Endra Iryani lalu Ibu Endra lalu Ibu Endra lalu Ibu Endra Assalamualaikum Waalaikumsalam dan Bapak siapa? Pak Edy Semarang SMK 7 baik Bapak Edy ada pertanyaan iya ini buku yang kita bikin nanti itu untuk siswa atau untuk siapa ini Pak? tadinya kalau siswa berarti siswa juga harus bisa harus tahu juga cara yang bikin ini ya Pak ya? iya baik apa ya? Bapak maaf Bapak siapa tadi? Bapak Edy ya? Bapak Edy dari Semarang Bapak Edy dari Semarang jadi buku buku digital ini untuk latihan ini ya tepatnya untuk latihan ini adalah untuk umum jadi dapat untuk siswa untuk guru maupun mahasiswa umum jadi bebas Bapak menggunakan materi apa itu materi apapun itu boleh dipersilahkan kira-kira seperti itu Bapak Bapak Edy bagaimana Bapak? oh iya iya makasih informasinya Pak mudah ya Pak Edy ya ya ini juga ada pertanyaan mengenai format gambar apakah bisa GIF ya Pak? oke untuk format gambar itu untuk GIF tidak akan jalan jadi hanya jalan menggunakan PNG ataupun JPEG hanya dua gambar hanya dua itu aja namun bila ada GIF mungkin lebih baik menggunakan video sekalian saya Pak ya selanjutnya juga sama dari Bapak Edy dan tadi juga ada pertanyaan dari yang lain sepertinya mereka sebenarnya para peserta ini ingin tahu mengenai aplikasi hitam hitam dan moonreader mungkin Bapak Edy melakukan perbandingan dari dua aplikasi tersebut Bapak keunggulan dari kurang hitam reader dan moonreader ini kita oke kalau saya tekan dulu maaf sebentar ini mutilasi moonreader is play store oke saya bilang dulu ya Bapak sama Pak lagi Bapak Edy Bapak Edy juga ya iya oke Bapak Edy kitten reader ya kitten 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 reader nah ini adalah bentuk kitten reader nya kita akan seperti ini untuk moonreader sendiri sebenarnya aplikasi sama saja aplikasi sama-sama untuk bisa membuka e-pop atau buku digital sebut namun saya menurut saya sih ya Pak saya lebih suka dengan bentuknya tampilannya di moonreader lebih enak dilihat menurut saya tapi itu bebas untuk fitur sama saja moonreader maupun fitur reader hanya tampilannya yang seperti ini tidak berbeda contohnya ini untuk fitur hampir sama Bapak bisa melihat daftar isinya bisa memperbesar atau layoutnya juga bisa diubah-ubah seperti fitur buku itu sama saja ya jadi untuk peserta yang ingin tahu juga Bapak-Bapak menginstall kedua-duanya dan melakukan perbandingan sendiri bagaimana manakah yang lebih menarik dari Bapak-Ibu peserta itu sendiri nah selanjutnya disini juga ada pertanyaan dari Ibu Debbie Musdarifah yaitu dia seperti guru P.A.I yaitu pendidikan agama Islam bagaimana dengan tulisan Arab Pak Chris dari Word itu apakah bisa disikirkan dalam buku digital di sigilnya untuk sigil itu dapat untuk tulisan Arab itu bisa dimasukkan ke dalam buku digital nanti nanti bila tulisan-tulisan nanti akan kita coba bersama-sama pada sesi kedua kalau tidak salah kedua atau ketiga saya lupa maaf itu akan kita coba juga untuk tulisan Arab bangsa itu bisa ya kan seperti itu dari Ibu sama tadi Ibu Debi Bagaimana Ibu Debi ya makasih Pak mungkin kita Ibu Debi bisa menggunakan sesi kedua atau tiga untuk sesi ini hanya instalasi dan penjelasan apa sebut ntar seperti itu Pak mau tanya disini ada dari Ibu Emi Norhayati yaitu tentang tahap awal kan kita menulis di Word terus gimana Pak sepertinya Ibu Norhayati ini bingung tentang tadi mekanisme pembuatan buku digital dari Word hingga EPUB saya tampilkan Ibu Emi Norhayati Ibu Emi Norhayati nah ini adalah proses prosesnya ibu mulai dari file asli dalam dokumen maupun EPUB yang akhirnya menjadi EPUB yang pertama-tama Ibu Bapak Ibu siapkan dulu file aslinya dalam dokumen dalam dokumen yang setelah itu jangan sampai lupa sudah terinstall Microsoft Word atau Office nah setelah itu nanti akan kita convert pada sesi kedua atau ketiga nanti akan kita convert sama-sama dalam bentuk file HTML meng-convertnya juga sama dan menggunakan aplikasi Office atau Microsoft Word nah setelah itu nanti konvertannya dalam bentuk HTML dalam bentuk HTML HTML itu tadi setelah di-convert dalam bentuk HTML nanti akan kita masukkan sama-sama ke file epak ke dalam sigil kita akan setelah itu seperti itu dari file asli dalam dokumen kita convert file epak email file HTML setelah itu kita simpan lagi atau kita convert lagi dalam file epak yang aplikasi yang harus ada adalah Microsoft Office atau Lord setelah itu sigil kita nanti akan menggunakan aplikasi sigil untuk membuat epak buku digitalnya kita kelas seperti itu Ibu siapa Ibu ini bagaimana Bu apakah jelas maaf soalnya terlambat Halo ya tidak apa ya terima kasih soalnya terlambat ini yang depan nanti ini apa namanya ya Ibu halo ya nanti ini apa namanya ini sudah saya screenshot untuk langkah-langkahnya siap nanti ini file ini file presentasi ini yang berikan di grup di grup WhatsApp ya nanti file presentasi ini bisa dibelajari di download di grup WhatsApp ya makasih Pak selanjutnya disini juga ada dari Bapak Muhammad Salen apakah buku digital yang kita masukkan di Android itu otomatis terbaca dengan reader atau ada tahap-tahap supaya bisa terbaca jadi begini Bapak Muhammad ketika buku digital telah dibuat itu nanti tinggal langsung dimasukkan saja di Androidnya kemudian biasanya aplikasi Android itu bisa membaca sendiri atau Bapak bisa melakukan browse untuk mencari buku digital yang ada di Android Bapak pasti nanti ada file-nya biasanya di file manager kemudian bisa dibuka dengan aplikasi itu sendiri jadi bagaimana Bapak Muhammad Salen mikrofonnya bisa dinyalakan Bapak oke Pak jelas terima kasih ya jelas Pak ya baik mikrofonnya bisa dinyalakan lagi Pak ya 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 dari Ibu Eka Wardani ini mengatakan tentang memakai headset dan kamera masing-masing ada suara jelas seperti dalam kelas digital animasi drawing jadi yang belum jelas suaranya putus-putus apa sepatahkan kendaraan di sini gimana jadi dia adanya suara gitu oh iya dari ibu siapa maaf dari Ibu Eka Wardani baik Ibu Eka molah banget ini kemarin mungkin suara jelas karena kemarin kita menggunakan headset namun untuk sesi ini kita tidak dapat menggunakan headset tersebut karena kemarin kita menggunakan led yang ada di siang led namun karena sekarang led yang digunakan kita pindah beralih tempat jadi maaf banget karena kalau suaranya kurang jelas tapi bila memang jelas suaranya atau bapak ibu yang lain telat masuk ke sesi ini bapak ibu nanti dapat melihat videonya video video ini kita tekan nanti akan kita upload ke youtube dan bapak ibu dapat melihat kembali sesi ini nanti di youtube akan kita klikkan grup masak karena seperti itu ibu kepanan terus disini juga ada dari ibu dui ani agustin dari ibu ani di ibu dui ani agustin smdn 1 kali puro maka kita bisa membuat bujian dari kalian tulis seperti yang dari jawaban pak kris tadi mungkin ibu dui ani dui tersinggal untuk karya tulis sendiri tidak apa-apa kita membayangkan karya tulis begitu itu nanti juga bisa dilihat dari rekaman kita yang akan kita di grup masak di universitas di pasaman ini ya halo halo pak kris halo ya halo maaf ibu suaranya ini terlalu kecil iya ada musik soalnya kedenger ada musik dari situ oh iya ada musik dari luar bisa di oke halo ibu bisa diambilkan lagi rumpunya halo ya ya halo maaf pak tadi saya saya tinggal sebentar ada kepentingan tertinggal ini lho pak ya tadi sudah terjawab ada yang sudah bertanya mengenai pembuatan buku digital tadi kan kita mohon 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 suaranya tidak terdengar oleh kami bisa terjelas lagi ya halo halo ya halo suaranya tidak dikeras tidak dikirpunan karena kalau kecewa halo sebentar ya halo bisa diadikan lagi mitra punya halo ya denganin bu siapa ibu buduy ani agustin oh iya bagaimana bu menyambung dari pertanyaan saya tadi pak maaf tadi saya tinggal sebentar ini ya tadi kan sudah dijawa pak kris tadi kalau kita untuk membuat buku digital bisa dari karya tulis yang kita buat nah karena saya sekarang juga ikut animasi di klat animasinya apa nanti kan bisa saya sambungkan dengan saya gabungkan dengan animasi itu ya bukunya buku karya tulis yang sudah saya buat nah ternyata materinya saya sesuaikan dengan saya membuat animasi drawing kebetulan saya juga ikut sekarang jadi bisa digabung pak saya ibu duilani dari Kalipuro ya iya jadi seperti yang ditanyakan ibu siapa tadi sudah ditanyakan sih sebenarnya ini ibu ibu jadi hasil akhir animasi drama itu adalah video hasil akhir tersebut adalah video dan video tersebut dapat dimasukkan ke buku dikitar jadi tidak masalah yang penting temanya sama ibu aplikasi oke boleh boleh silahkan ini tadi saya mencoba mencoba sesuai dengan petunjuknya pak Chris tadi yang dari word membuat buku tadi loh dari word saya simpan ke html kok tidak bisa ya pak oke mungkin itu masuk ke sesi berikutnya ibu maaf karena sebenarnya bisa cuma takutnya ini ibu maaf sudah jadwalnya jadi takutnya ibu dapat masuk ke ibu dapat masuk ke sesi html tapi saya menikuti pak Chris saya jawab word saya saya bukan saya simpan di html kok tidak ada pilihannya html ya di laptop saya pak oke gampang kok bu nanti tinggal di laptop saya ini ya bu ini cepat dibantikan screennya kelihatan ya ibu ya kelihatan nanti ibu bisa share lalu di telefon change file niponya diubah menjadi html nah ini silahkan ya save as ini diubah menjadi web page filter ya itu bu save as bagnya untuk html itu web page filter ya ya itu nanti kira-kira seperti itu itu buat sesi kedua ibu ya kira-kira seperti itu ibu duliani ya sama-sama ibu oke ini bisa lanjut untuk perlangan berikutnya maaf maaf pak tadi yang untuk ngambil aplikasi kan tadi sudah belum pak maaf pak dari pak edi tadi pak ya benar pak pak tadi pak suaranya putus-putus pak bisa diulang pak coba mikrofonnya dinyalakan lagi pak oke gimana pak sekarang pak sudah sudah kedengeran lancar masih putus-putus pak sudah kedengeran suaranya bisa minta tolong diulang suaranya pak oh iya Pak edi smk 7 semarang tadi pak oke bapak edi ya ya pak saya tanyakan tadi aplikasi-aplikasi yang kita perlukan untuk pembuatan buku ini tadi yang diperlukan tadi sudah di dimukan belum pak sudah pak oh iya untuk aplikasi-aplikasi sudah dimukan mungkin apa yang perlu diambil untuk mengambilnya itu lho pak oh iya saya hilang ya bapak oke nah bapak pertama-tama nanti masuk ke dulu OOC-nya masukkan OOC nanti silahkan masuk ke aplikasi buku digital masuk ke course buku digital page 2 silahkan pilih yang aplikasi buku digital lalu nanti bapak silahkan pilih download semua aplikasi yang ini silahkan pilih ini aja nah disini ada banyak nih ada banyak aplikasi-aplikasi nah nanti yang saya salankan untuk di download adalah sigil yang pertama adalah sigil 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 nah ini ada dua aplikasi sigil nanti bapak silahkan buka dulu komputernya klik kanan untuk melihat aplikasi mana dulu download klik kanan properties properties nah disini ada install ada sistem triple nah ini soalnya komputer disini adalah tipenya 64 bit tipenya 64 bit jadi nanti bapak silahkan misalnya 64 bit install yang aplikasi windowsnya 64 sigil yang belakangnya 64 tapi kalau yang 32 bit bapak bisa menginstall yang sigil windows setup saja nah ini untuk aplikasi yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama yang kedua adalah untuk di install di aplikasi di smartphone android lalu dan jangan lupa bapak install reactium untuk reactium bapak bisa dapat di lihat di sini silahkan tarik di mana reactium chrome untuk menggunakan chrome nah ini nanti install aja pilih yang ini nah itu nanti pilih 7 gitu kira-kira seperti itu bapak bagaimana bapak 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 edy bapak edy bapak edy microphone-nya bisa dinyalui ya terima kasih ya semoga-semoga bapak edy terakhir di sini ada dari ibu darmiwanti yaitu mengenai tadi sudah ketinggalan untuk pilihan ini jadi menganyakan bagaimana sudah semak makna jadi begini ibu darmiwanti kita untuk sesi pelatian pertama ini telah didekam oleh team lain yang nantinya akan di upload di youtube dan di share di grup whatsapp kita nanti ibu bisa lihat lagi pembahasan-pembahasan dari bapak kris dan diskusi-diskusi dari para peserta jadi seperti itu mungkin dari bapak ibu peserta disini dari jat semuanya sebenarnya sudah telah terkawal jika ada pertanyaan boleh mikrofonnya dinyalakan pak ya itu dengan lupa halo pak mau tanya lagi boleh ya boleh silahkan mungkin terlalu saya mau bertanya pak untuk ini saya kan masih belum apa ya tugas akhirnya nanti kita nanti mau mengumpulkan tugas apa itu mungkin bisa saya persiapkan dari sekarang karena saya mengikuti dua kegiatan dengan animasi supaya tidak terlalu ini pak dengan tugasnya tugas akhirnya nanti kita akan membuat apa ya ibu mengikuti juga ini ya jadi ibu semua oke jadi ibu mengikuti dua pelatihan yang pertama animasi drawing oh maaf untuk dimu dulu nah ibu tadi mengikuti dua pelatihan yang pertama animasi drawing yang kedua adalah kukun di tadi kali ini untuk animasi drawing yang kedua kerja dan semuanya mohon maaf kepada para peserta untuk selamat mencukkan lalu kepada para peserta untuk mencukkan kebunnya ya assalamualaikum 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 mungkin saya menjawab pertanyaan tadi terlebih untuk hasil akhir buku digital adalah pelatihan ini adalah buku digital dalam bentuk format epa jadi dalam pelatihan ini bapak ibu oleh dilakukan membuat buku digital buku digital dalam bentuk format epa yang nantinya akan dikumpulkan dan nanti akan ditukarkan gitu ditukarkan bila pas sebenarnya akan mendapatkan jadi akhirnya seperti itu buku jadi akhirnya adalah buku digital itu sendiri dalam bentuk format epa dikirim ke youtube pak enggak tugasnya dikirim dalam bentuk youtube seperti apa yang etmodo yang digital kelas kemarin ke youtube youtube ya itu itu tidak boleh memasukkan youtube tapi dipabrikasikannya dipabrikasikan coba saya lihat top tiponya nah hanya pengabletan buku digital dan pengisian form di google form saja jadi ini cuma buku digital yang di upload ke e-training setelah itu mengisi google form jadi tanpa harus membuat video di youtube itu tidak 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 perlu tidak perlu tidak perlu makasih pak soalnya kira-kira seperti itu ibu bagaimana ke youtube yang kemarin saya ikut digital kan ke youtube kirimnya jadi halo ibu apakah sudah jelas atau ada yang bertanya terima kasih pak terima kasih ibu selamat baik sebagai pengingat saja jadi kalau misalnya nanti ketika pemadari sedang bersejarah mohon untuk kepada para peserta menonatukan dulu mikrofonnya karena nanti suara dari pemadari mengganggu peserta lainnya tidak bisa terima kasih jelas jadi mungkin dari peserta atau yang berkata pertanyaan lagi mikrofonnya bisa dinyalakan assalamualaikum 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 untuk sesi yang ini diincah terakhir ya assalamualaikum 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 selamat malam pak halo pak mau tanya jadi disini sudah ada dari dari bapak dani sepertinya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya yaitu mengenai dosa yang digunakan agar menggirla nah untuk kreagiumnya bagaimana jadi untuk di mozilla itu sendiri bapak bisa download app reader yaitu add-on dari browser mozilla firefox nah dengan melakukan keyword server app reader selanjutnya pilih link yang paling pertama yaitu app reader add-on for firefox nanti tinggal di add dan di install jadi bagaimana bapak dani baik seperti selamat malam untuk konferensi itu sendiri tidak bisa menggunakan video conference jadi jadi bapak dani ini pak klik dia tidak bisa menggunakan google chrome mungkin bisa di install dulu google chrome nya setelah itu di install lagi google chrome yang baru mungkin itu google chrome nya google update yang terbaru sampai itu mungkin versi versi nya versi google chrome nya versi lama jadi silahkan update dulu google chrome nya atau di administrar setelah itu install lagi kira-kira seperti itu bapak bagaimana bagaimana bapak gandik lompoknya bisa di jalan lompoknya assalamualaikum mbak halo assalamualaikum jadi disini ada dari bapak mw. Saleh lagi mengenai fungsi dari readium yang ada di chrome dan siam market dan siam dia masih bingung mengenai siam market nya terluka jadi mungkin mbak kris ya market fungsinya atau bagaimana dari readium itu sendiri untuk membaca kemudian publikasinya itu nah untuk readium dan readium dan yang pender itu adalah pembaca atau aplikasi untuk membaca file epa tersebut tersebut hanya untuk membaca file epa di komputer atau laptop untuk aplikasi radio namun untuk aplikasi di bener itu hanya membaca saja untuk smartphone android namun namun untuk itu adalah publikasinya saja jadi bapakku dapat mengupload atau ya mengupload epa atau buku hitam apa itu seamat untuk seamat dan nanti orang orang lain itu dapat melihat karya mbak ibu disini jadi ini hanya kontennya yang di upload lalu dapat didownload ya kan seperti itu bapakmu Muhammad Salah bagaimana bapakmu Muhammad Salah oh iya apa bukan seamat seamat itu bukan untuk mengirim tugas akhir ya pak selanjutnya disini ada dua pertanyaan yang hampir mirip ibu enri kersianna dan dan ibu enri kersianna ini mengenai penilaiannya pak penilaian buku digital itu sendiri apa saja sih yang masuk di krederiannya nah untuk sistematika penilaian itu di konsisten kuali ini dialog sudah tersedia kalau ibu dapat membacanya ulang di sini ada sistematikanya yaitu untuk pengerjaan kuis dan tugas yang di emosi 20% nah itu keaktifan dalam pelatihan UDC pelatihan jaringan contohnya vikon absensi itu masuk keaktifan jadi 20% lalu kelaporan link buku digital yang sudah diaklu melalui kemisi ada 60% dan ini sudah mencapai 100% yang dikira ini jadi peserta lulus peserta dapat lulus jika jika 20% kelima 20% kegiatan yang dilaksanakan setelah mengikuti pelatihan peserta akan mendapatkan sertifikat dengan durasi 32 jam dan syarat untuk mendapatkan adalah serat tugas dan jangan lupa serat tugas saya akan dikirimkan untuk emailnya dan cara seratnya sudah kami sampaikan di Youtube WhatsApp kira-kira seperti itu Bapak Ibu karena mungkin jam 19.99 mungkin karena sudah jam 9 tepat kira-kira apa-apa pertanyaan lagi sudah tidak ragungin bisa diopinannya ditanyakan ke peserta langsung baik kepada para peserta sepertinya sudah semuanya sudah bersawak Insya Allah untuk selanjutnya kepada peserta yang mungkin masih menunggu atau pertanyaan lagi satu atau dua pertanyaan bisa kembali menuliskan gejah atau menghasilkan mikrofonnya Assalamualaikum Mbak Jadi kami tunggu selama jam menit dan sekarang untuk jika ada pertanyaan mau Assalamualaikum dan mikrofonnya langsung ngomong atau menulisannya gejah Assalamualaikum Assalamualaikum ini Bu Dewi silahkan Pak Ibu bilang suara saya enggak kedengaran ya bisa menonaktifkan ini apa namanya teleponnya ada yang dengar suara saya enggak ada suara dengar ya dengar ya kalau kenapa ini malah suara Ibu disini juga ada dari sebuah yang di dari tadi Assalamualaikum Mas enggak pakai headset mungkin dengan penerian jatuh caranya oh iya suaranya hilang Pak go con siapa 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Bagaimana Bapak Ibu semuanya Apakah ada pertanyaan lain Assalamualaikum Satu kali pertanyaan lagi Mungkin Bapak Ibu Assalamualaikum Alhamdulillah Dari LPMP Labung Apakah Buku Nanti Harus baru atau karya Yang lama boleh lagi disusun Di album kita dengan menambah Audio dan video Pak Jadi mungkin sebelumnya Ibu Sudah pernah membuat buku digital Oke Ibu Amelia Sepertinya Sudah melambat Buku digital tersebut Dan ingin Mengumpulkannya Dengan memperbaikinya lagi Jadi kepada Ibu Amelia tidak apa-apa Dibuat lagi Dan nanti Pastinya harus dipublish Di siang market dan siang market Kira-kira seperti itu Jadi kira-kira seperti itu Bagaimana Bagaimana Bapak Ibu Amelia Tidak bertanya Ya cukup Pak Terima kasih Pak Ya cukup Pak Terima kasih Selanjutnya Oke itu Ibu Indra Puswara SMP 61 petang Tanya lagi Maksudnya berupa kumpulan Dari kisah Ada di komputer di SMP Kumpulan renung Dan ikon icon Perangkat lunak pengolah kata Dan angka Oh Itu Itu tidak apa-apa Untuk Hukum Pintas Pertanya itu tidak apa-apa Namun Alang-alang baiknya Di dalamnya itu nanti Ada video Maupun audio Tapi dengan tema yang sama Kira-kira seperti itu Ibu Indra Puswara Bagaimana Ibu Indra Puswara Oke mungkin Oh iya Pak Terima kasih Oke terima kasih Ibu Indra Ini dari Ibu Alesa 8-4 lagi Maaf Pak Iji bertanya Apakah pikat termasuk Dalam penilaian Dan Kalau saya mencoba Belajar dari emosi Melihat video Dan pelatih Kemudian Kalau mencetak bertanya Di Baik Ibu Alesa Dalam Pelatihan ini Untuk Keaktifan dalam pelatihan Maupun pikat itu Ada penilaiannya Silahkan Ibu buka Di emosi Di emosi Org Org Cama 2 Org Nanti Bisa di Buka di bagian Cosmode Po Nanti bisa Di scroll Berawah Dalam keaktifan Dalam pelatihan Itu Di Termasuk Ini Apa namanya 20% Penilaiannya Penilaiannya Adalah 20% Kira-kira Seperti itu Adesia 84 Baik Kepada Para Peserta Pelatihan Buku Digital Sesi Pertama Ini Di Buku 2 Mungkin Di 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 Ada 80% Ada 80% Yang Telah Ikut Join Di Video Konferensi Kali Ini Terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang Telah Berdoa Contribusi Untuk Mengikuti Video Konferensi Kepada Malam Ini Di Pelatihan Buku Digital Sesi Pertama Kesimpulan Dari Video Konferensi Kali Ini Adalah Mengenai Penginstallan Aplikasi Yang Ada Untuk Buku Digital Itu Sampai Sikil Pengadu Yang Ada Yang Untuk Apakah Yang Berdoa Membaca Buku Digital Yaitu Moon Reader Dan Lain Lain Serta Juga Mengenai Penilaian Penilaian Jadi Untuk Kepada Para Peserta Lebih Terliki Lagi Dalam Membaca Post Info Dan Nantinya Juga Sebagai Pengingat Bahwa Ketika Nanti Pemacari Sedang Membawakan Materi Untuk Menonaktifkan Mikrofon Dan Juga Jangan Lupa Bahwa Untuk Ketika Masuk Video Perken Juga Menambahkan Nomor Registrasi Sebelum Nama Jadi Formatnya Yaitu Nomor Registrasi Kemudian Strip Kemudian Nama Peserta Nomor Registrasi Dapat Di Download Di Grup Whatsapp Ada Peserta Di Jadi Seperti Itu Saja Hasil Dari Pelatihan Buku Jenderal Sesi Pertama Untuk Kelompok Dua Saya Sebagai Host Dan Bapak Chris Pemateri Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Peserta Dan Mohon Maaf Dari Kami Bila Ada Salah Kata Atau Salah Dalam Melakukan Suatu Pendapat Atau Pernyataan Mohon Maaf Jadi Kami Tutup Selamat Malam Selamat Malam Bapak Ibu Semuanya Iya Malam Mau Menang Makan Sebentar Bapak Iya Selamat Malam Ini Akan Kita Buka 10 Menit Lagi Akan Kita Tutup 10 Menit Lagi Jadi Bapak Ibu Dapat Saling Menyapa Yang Lain Atau Pertama Lain Silahkan Ini Cukup Itu Dan Ini Akan Dibagikan Di WhatsApp Untuk Lingga Terima Kasih Bapak Semuanya Sampai Kok Langsung Di An Cuma Ya Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.